Bagaimana sih ini? Oke, selamat siap. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Let me introduce myself. Oke. Farah. Farah. With F ya. Yes. Almas Amalia. Betul. Wah kamu anak cinta ya ternyata ya? Alhamdulillah gitu, saya selalu ranking satu. Oke. Oh ya, terima kasih. Ini Dimas dan ini betul ya? Dimas Daniel. Oke. Saudari Ciji Priscilah, betul? Betul sekali nama saya, Pak. Coba perkenalkan diri Anda. Dito, Pak. I want to melamar. Melamar? Melamar anak saya? Oh bukan. Melamar Bapak langsung. Melamar kerja depan. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ini CV saya. Melamar diri yang saya. Saya bawa CV saya, bawa kartu keluarga semua. Cuma juga surat dari ibu saya juga saya bawa. Coba saya lihat. Boleh silahkan, Pak. Oh, jomblo ya? Hah? Jomblo? Eh, kebetulan gitu sih. Oh. Barusan putus, Pak. Karena apa sih perusahaan kami itu harus menerima tamu? Karena saya itu berbakat, saya positif orangnya. Jadi saya juga suka tersenyum. Jadi ini mungkin akan jadi manfaat itu untuk anak-anak. Oke. Karena saya limited edition, Pak. Limited edition? Limited edition. Terbatas ya? Terbatas, Pak. Kinerja tinggi, semangat tinggi, memuaskan atasan, Pak. Maksudnya dalam bekerja ya. Oh. Bukankah yang layak gitu. Pernah ingin punya kepikiran, ingin menjadi pemuda Indonesia yang inspiratif gitu gak sih? Oh ya, jelas dong. Tapi mohon maaf, Pak. Pemudi saya. Oh ya, mohon maaf. Mohon maaf. Saya... Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Kamu pernah punya pemikiran untuk menjadi pemuda yang inspiratif, pintar gitu kan? Oh, jelas aja dong, Pak. Apa yang bisa-biasa kamu lakukan mencapai menjadi seorang pemuda yang inspiratif itu apa? Semangat saya, Pak. Semangat ya? Semangat. Terus berjuang. Terus berkarya, Pak. Tanpa ada yang namanya lemah semangatnya. Harus-terus semangat. Tapi di sini tertulis sering bangun pagi jam 3 sore. Oh. Bangun pagi jam 3 sore. Jadi saya tadi melingat di sini kan kamu ini SMA-nya, SMA yang bonafit. Kuliahnya juga sangat... Waduh, ini bakal diperhitungkan. Berarti kan bisa dibilang kamu ini pintar gitu ya. Tau dong menara Big Band ini ada di mana? Menara? Big Band. Big Band. Jam-jam. Bukan, bukan. Itu Big Band. Itu Big Band. Itu Big Band. Itu G-Dragon. Itu ada Sung Lee. Gak salah-salah ya. Saya sudah tahu juga ya. Saya kan bawa G-pop banget. Oh, betul. Big Band itu ada di... Big Band kan Big Band. Jam gitu kan ya, Pak. Karena saya cita di Indonesia. Saya tahu Indonesia itu punya jam gadang di Padang. Oh, betul. Kalau di Indonesia, bagaimana? Di Inggris Pak Mon. Di Inggris? Iya. Pintar. Inggris. Inggris? Oke. Pintar sekali, Pak. Iya. Kalau... Pak Mon, apa ini kayak quiz ya Pak? Di Inggris ya? Inggris ya? Wah luar biasa. Betul. Inggris. Sama ini saya tahu. Oh, oke. Oh, tahu dong. Di Inggris. Inggris. Belum. Belum. Belum ya. Cuma baca-baca doa kan. Saya dulu waktu kecil. Hmm, kecil lagi. Saya lahir di Inggris. Oh, lahir di Inggris. Betul. Bukan di Padang Rapi kan, Pak. Bukan. Tapi asli Tanggerang dong. Saya asli juga. Oh, di chart-nya. Iya. Tapi berarti keli Tanggerang dong. Belum merah. Saya belum merah. Tak berat. Oh, oh. Asli Tanggerapa. Oh, tadi bilang Pak. Bapak juga bilang asli Tanggerang tadi. Oh, enggak. Itu cuma tangan. Ini itu. Kalau, oke. Bentar, bentar loh. Big Ben itu. Ada di... London ya, Pak. London? Oh, ya. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Iya, di London ya. Kalau Tugunol Kilometer Indonesia itu ada di mana? Garis Katolistiwa. Gimana? Gimana? Kalian antar, pokoknya, Pak. Oke. Tugunol Kilometer Indonesia. Iya. Ada di mana? Kita punya apa? Ada. Tugunol Kilometer Indonesia. Tugunol Kilometer Indonesia. Gimana? Di Sabang. Sabang. Kamu pintar. Gimana? Biar di sini. Aduh. Saya, saya, saya. Bangga banget. Tugunol Kilometer. Saya belum tentu juga. Oke. Tugunol Kilometer itu di Aceh, Pak. Di Aceh? Iya. Dari Sabang-Sahang aku kayaknya, Pak. Di bagian Aceh-Aceh-Sono, Pak. Aceh-Aceh-Sono, Pak. Tugunol Kilometer. Iya, ada di Yogyakarta, dong. Namanya kan Tugun, Pak. Tugunol Kilometer Indonesia itu di Yogyakarta. Tugunol. Di Kalimantan mungkin ya, Pak. Eh, karena kan di tengah-tengah mungkin ya. 0 km kayak Jogja, 0 km di tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah Indonesia mungkin Kalimantan. Iya, gitu. Kalau ke Papua kan kejauhan. Kejauhan, betul. Kalau soal budaya-budaya mau ngerti lah ya? Oh, saya cinta sekali. Cinta muda, iya. Kalau kata-kata Sate, berasa dari mana? Madure. Madure. Tee Sate. Madure. Madure. Madura. Saya suka itu Sate Madure. Mas, keren sekali tuh. Kenapa Sate Madura, Pak? Madure? Madure. Oh, luar biasa. Pernah ke Madure? Belum, belum. Oh, belum pernah. Saya dulu punya mantan, orang Madura. Tapi saya dicampakan gitu. Dari Madura. Dari Madura. Wow. Udah pernah ke sana? Belum sih, Pak. Saya pernah nanya makan satenya sih, Pak. Kalau karaman Sate, berasa dari mana? Ya, gampang kan. Dari mana itu? Madura. Madura. Kalo Pulau Lombok itu di Provinsi mana ya? Hah? Pulau Lombok? Bukan di Provinsi mana ya? Saya tuh kayak nanya anda gimana sih? Musa Tenggara Barat Musa Tenggara Barat Musa Tenggara Barat Agak pedes Pak biasanya Pulau Lombok Musa Tenggara Barat Pintas, itu tidak salah ya Waduh, luar biasa sebenernya ya Musa Tenggara Barat kayak gini Wah ini pintasnya dong? Luar biasa, luar biasa Luar biasa, luar biasa Ah bukan, saya bukan Tenggara Barat Ya maaf NTB Oke luar biasa Luar biasa ya Pak ya pengetahuan saya ya Nusa Tenggara Barat Bisa sama Kalo Provinsi di Indonesia itu sekarang? Berapa ya? Tiga puluh tiga tujuh ya? Tiga tujuh ya Pak Oke Kalo kasih tiga tujuh ya? Tiga tujuh ya Tiga 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 Provinsi di Indonesia itu ada... Tiga puluh satu ya Pak? Tiga puluh satu Oh iya 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 Kalo ga salah dong Pak, manusia kan suka lupa Lupa Kalau udah berkurang pak, apa 28 ya pak? 34 Ada yang baru ga? Tentu saja, namanya dulu Zaman ini kalo saya mau cerita, karena anaknya tuh ngerti banget tentang sejarah Indonesia Zaman dulu itu ada 8 doang tuh Zaman Soekarma pak Sekarang udah 34 Zaman now gitu kan 34 34 Yang baru apa? Coba lanjut Mungkin Sumatera Utara ya pak Daerah Istimewa Almas Alaria Terlalu saya lagi nyagup juga pak Nyagup pak Kalimantan Barat Kalimantan Barat Bahkan teman-teman ga ya Saya sudah kata Kalimantan Taran Kalimantan Taran Kalimantan Taran Luar biasa sekali Bener ya? Makasih yang disikannya Sebagai orang yang kekinian, kamu pasti punya gawai dan sering suavutur ya? Baik Tau ga sih itu gawai Gawai itu gadget Gadget Suavutur itu perlu saya sel pikir Saya gini-gini, mohon maaf Agak pinter sih Gawai? Gawai tau Kalau suavutur tau ga? Suavutur Suavutur Tau Suavutur Suavutur saya tau Selfie doi Gawai 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 Wah saya belum pernah denger Suavutur itu selfie Oke deh Gawai Terima kasih ya Sudah Ini CVnya saya terima dulu Oh ini bahwa cara-canya sangat absurd lho pak Yang merasa saya lakukan Ya kamu memang kirakan saya Ya iya Oh ga usah Oke Oke Jadi kira-kira gimana pak saya bisa diterima Oh nanti saya rapatkan dulu Pertanyaannya yang bener kan ya? Nanti saya rapatkan dulu Biar saya bisa menelepon Semoga diterima pak Kalau saya terima kinerja saya akan ekstra disini pak Oke oke kalau gitu Kalau diterima saya kuat Oke kalau gitu terima kasih Sudah pak Ga ada banyak lagi? Berapa lagi? Saya gogil Berhadapan dengan anda Ya sudah Kalau gitu silahkan nanti kita hubungi lagi Oke itu ya pak ya Ini saya bawa dulu Oke Nanti bisa kita kabarin lewat telegram Oh agak jadul ya pak ya? Ya karena Gak lewat perpati sekalian Ini udah ngelacakin salam ya Terima kasih kalau begitu Kita selaluin nanti saya calling pos ya Terima kasih ya Sudah lihat kan Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang bakal lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia Ya meskipun gak semua Tapi disini kita cuma mau ingetin aja Kalau budaya Indonesia itu harus kita junjung Apalagi Indonesia itu punya sumpah pemuda yang keren banget Dan di tanggal 28 Oktober 1928 Pemuda dan juga pemuda Indonesia itu membuat atau menyatakan sumpah Jadi sumpah ini dibuat untuk pemuda dan dari pemuda Indonesia juga Bahwasanya mereka harus menjunjung tinggi Yang pertama adalah cinta tanah air Yang kedua berbangsa yang satu Dan ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Jadi apakah kita sudah menempatkan sumpah itu? Terima kasih Terima kasih Terima kasih